Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil mencuri harta karun labu milik Yuan Jian Setelah itu jiwa Xiaoyan pada saat ini segera memasuki pagoda pemurnian dan Xiaoyan duduk bersilah Xiaoyan melihat ke arah labu harta karun milik Yuan Jian di tangannya Xiaoyan telah melihat Yuan Jian menggunakan labu tersebut berkali-kali sebelumnya Bayangan hitam yang berasal dari labu harta karun juga telah membuat Xiaoyan cukup penuh dengan perhatian Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah labu tersebut dengan penuh kehati-hatian Xiaoyan tidak ingin meremehkan kekuatan dari labu ini karena penampilannya yang sangat biasa Xiaoyan pada akhirnya segera mengirimkan sinar kekuatan jiwa dengan ekspresi yang agak serius Setelah jiwanya dikirim Xiaoyan pada saat ini segera merasakan sesuatu Sebuah energi pada saat ini datang dari dalam labu dan perlawanan ini sangat besar dan luar binasa Langsung menghancurkan kekuatan spiritual Xiaoyan Namun bersamaan dengan jiwa Xiaoyan yang hancur mata Xiaoyan pada saat ini seketika berbinar Xiaoyan bisa merasakan perasaan yang familiar dan Xiaoyan bergumam Sepertinya keakraban ini tidak datang dari Xiaoyan Seharusnya keakraban ini datang dari sosok yang mulia Begitu Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini melihat bayangan hitam di belakangnya Bayangan ini tiba-tiba berdiri dan mengelurkan tangannya sebelum akhirnya sosok tersebut memegang labu Labu pun seketika bergetar hebat dan dalam sekejap tanda yang ditinggalkan oleh Yuan Jian pada labu harta karun langsung hancur Batasan kontrol yang dicoba Yuan Jian selama bertahun-tahun pada saat ini benar-benar telah dipatahkan Setelah penyegelan ini hancur labu harta karun pun segera memancarkan cahaya hijau yang melayang di depan mata Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut sebuah mata pada saat ini tiba-tiba muncul di permukaan labu Mata itu menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam membuat Xiaoyan pada saat ini semakin gemetar Namun setelah itu ketika mata tersebut menatap ke arah bayangan di belakang Xiaoyan Mata tersebut seketika memancarkan sedikit kelembutan Pada saat yang bersamaan di kedalaman dari bintang merah atau bintang malaikat Sesosok cantik yang seluruh tubuhnya ditembus rantai besi pada saat ini tiba-tiba membuka matanya Cahaya redup di matanya menjadi semakin terang dalam sekejap dan ia pada saat ini memancarkan kegembiraan yang kuat Setelah itu sosoknya pun bergumam bahwa ini tidak salah lagi adalah aura dari yang mulia Setelah itu sosoknya mendesis dingin dan lanjut bergumam tetapi mengapa jiwa dari yang mulia tidak seperti yang dahulu Mungkinkah yang mulia telah terjatuh dan mungkinkah itu adalah reinkarnasi dari yang mulia Namun meskipun yang mulia telah benar-benar berenkarnasi Di dunia yang luas ini maka mereka akan masih bisa tetap bertarung Sementara itu di sisi lain pada saat ini seluruh tubuh Yuan Jian yang sedang bergegas seketika terkejut Sosok Yuan Jian pada saat ini tampak menjadi semakin tua 10 tahun Banyak kerutan pada saat ini muncul di wajahnya dan sosoknya segera memuntahkan seteguk besar cairan merah Yuan Jian pada akhirnya tersenyum pahit dan bergumam bahwa ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun Untuk memikirkan cara menggunakan labu ini Ia juga menyiapkan 10 jiwa dogat bintang 5 untuk bisa mengendalikannya Tetapi sekarang orang yang mencuri labu miliknya benar-benar telah menggunakan labu tersebut hanya dalam waktu kurang dari setengah jam Koneksi antara ia dengan labu tersebut benar-benar telah terputus sepenuhnya oleh sosok tersebut Yuan Jian pada saat ini sedikit tersenyum pahit dan ia benar-benar hanya bisa mengertakan giginya Setelah itu Yuan Jian pun segera berkata bahwa ia tidak akan membiarkan pencuri tercela ini melarikan diri dengan instan Setelah selesai berbicara sosoknya segera mengangkat kelapanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang melengking Raungan ini pada akhirnya segera bergema ke segala arah Kunbo yang paling dekat di kedalaman segel juga pada saat ini tentu saja mendengar teriakan tersebut Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ini adalah teriakan teriuan Jian Mungkinkah labu berharga di tangannya telah dirampas oleh orang lain? Jika hal tersebut memang benar maka itu merupakan suatu hal yang bagus Ia benar-benar ingin tahu siapakah yang berhasil mencuri labu berharga milik Yuan Jian Kunbo pun sedikit tersenyum tetapi meskipun begitu ekspresinya pada saat ini menunjukkan penyesalan Kunbo telah lama mendambakan labu harta karun milik Yuan Jian Tetapi akhirnya labu tersebut jatuh ke tangan orang lain Sementara itu di sisi lain yang agak jauh pada saat ini Jiang An tentu saja juga dapat mendengar teriakan dari Yuan Jian secara samar Jiang An pun tersenyum dan bergumam bahwa orang yang mencuri harta Yuan Jian ini pastilah Kunbo Tampaknya kedua orang ini memiliki pemikiran yang sama dengan Jiang An Jika begitu permasalahannya sepertinya merupakan hal yang baik untuk mereka bertempur terlebih dahulu Setelah selesai berbicara mata Jiang An pada saat ini seketika memancarakan sinar Jiang An pada saat ini sekali lagi menyebarkan ranting-ranting pohon dan mencari jalan menuju tempat yang benar Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini tentu saja mendengar suara yang datang dari Yuan Jian Namun Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan ditatap oleh mata yang pada saat ini sudah bertotal sembilan pasang mata Begitu bayangan yang berada di belakang Xiaoyan menatap ke arah labu tersebut Sembilan mata ini secara bertahap menjadi lebih cerah dan seiring berjalannya waktu tiba-tiba mereka membuat gerakan aneh Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba merasakan sesuatu bergejolak di benaknya dan beberapa kenangan yang bukan milik Xiaoyan segera muncul Di dalam gambaran tersebut pada saat ini Xiaoyan menjadi seorang pria berpenampilan seram Sosoknya memandang ke arah langit di kejauhan di mana ada bahtera besar yang pada saat ini sedang mendekat Pria itu pun seketika mengeluarkan labu dan pada saat ini menatap ke arah labu di tangannya Tak lama setelah itu pria tersebut segera mengangkat sudut mulutnya dan meminta labu harta karun ini untuk membantai mereka Begitu suara pria itu selesai terdengar sembilan mata yang terkunci pada labu pada saat ini segera bergerak Mata-mata ini segera berubah menjadi cahaya hijau yang melonjak Sosok-sosok ini menggenggam pedang di tangannya dan mata mereka sangat tajam ketika memandang ke arah bahtera Begitu sosok-sosok ini bergegas menuju ke arah bahtera dengan kecepatan yang sangat cepat Pada akhirnya bahtera pun seolah-olah terlihat stagnan Tak lama setelah itu suara benturan keras pada saat ini segera terjadi dan seketika bahtera benar-benar terbelah menjadi dua bagian Terlebih lagi hal yang luar binasa pada saat ini adalah banyak mayat-mayat yang berubah menjadi daging cincang yang terlihat bertebrangan Mereka benar-benar terjatuh dalam kemokatan yang sangat menyedihkan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut Namun adegan ini juga merupakan adegan terakhir yang dilihat oleh Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan segera menarik diri dari ingatannya Xiaoyan kembali menatap labu yang berada di tangannya dan pada saat ini masih memikirkan cara untuk menggunakan labu berharga ini Namun setelah mengingat di dalam ingatan sebelumnya Xiaoyan pada akhirnya mengetahui satu atau dua hal Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara perlahan meminta tolong labu harta karun untuk membunuh Xiaoyan pada saat ini tidak menyelesaikan kalimatnya dan saat Xiaoyan mengucapkan kata bunuh Perasaan panik pada saat ini terpancar dari labu harta karun tersebut Mata di labu itu pun berkedip-kedip dan sepertinya labu harta karun akan segera membantai orang Begitu Xiaoyan mengucapkan kata terakhir Di saat yang sama suara yang acu tak acu juga pada saat ini muncul di benak Xiaoyan Suara tersebut menjelaskan bahwa kekuatan spiritual tidak mencukupi dan tubuh dari labu ini rusak lebih dari 80% Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam setelah Xiaoyan mendengar perkataan yang baru saja melintas di benak Xiaoyan Xiaoyan pun mengertakan gigi dan pada saat ini Xiaoyan tidak lagi khawatir Sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan labu harta karun dari pagoda pemurnian Xiaoyan lanjut memasukkan labu harta karun ini ke dalam cincin penyimpanan dengan mata yang berbinar Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa di tanah hukuman dewa ini Xiaoyan akan mendapatkan dua harta karun yang sangat bermanfaat Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan labu harta karun dan lebah beracun Selain itu tempat ini juga mengandung kekuatan guntur yang sangat besar Karena Xiaoyan telah terjebak di tempat hukuman dewa ini maka Xiaoyan akan sepenuhnya membalikkan tempat ini untuk memberitahu semua orang Namun sangat disayangkan labu harta karun ini benar-benar telah rusak parah Meskipun kerusakannya telah mencapai 80% tetapi kekuatan yang dihasilkan masih luar binasa Jika labu ini dapat diperbaiki sepenuhnya maka di masa depan benda ini pasti akan menjadi benda yang menantang surga Xiaoyan pun segera menekan perasaannya ini dan Xiaoyan segera menyingkirkan labu harta karun Xiaoyan lanjut menutup matanya menekan pemikiran batinnya dan melanjutkan untuk menyerap guntur di sekitar Waktu pun terus berlalu dan dua bulan pada saat ini melintas dalam sekejap mata Dalam periode waktu ini Xiaoyan juga telah menyerap kekuatan dengan sangat cepat Xiaoyan juga terus bergerak perlahan maju menjauh dari tempat batu sumber sebelumnya berada Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin dekat dan dalam waktu dua bulan selanjutnya Xiaoyan benar-benar sudah mendekati batu orijin sumber energi Alasan mengapa Xiaoyan bisa terus bergerak maju dengan lancar adalah karena Xiaoyan mengandalkan kekuatan spiritual keadaan suci Selain itu Xiaoyan juga menyerap kekuatan guntur dari dinding batu yang berada di sekitar Dengan begitu Xiaoyan juga pada saat ini bisa mengetahui pusat dari energi guntur dan Xiaoyan bisa menemukan jalan yang lebih benar Dengan mengandalkan kedua titik ini maka Xiaoyan benar-benar tidak akan terjerumus ke jalan yang salah dan Xiaoyan masih terus melangkah maju Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Yuan Jian masih terus menerus mencari pencuri labu harta karun miliknya Namun pada akhirnya Yuan Jian sampai di sebuah lorong dan Yuan Jian pada saat ini sedikit terkejut Yuan Jian tidak menyangka bahwa kali ini ia benar-benar telah menemukan keberadaan dari batu sumber energi Yuan Jian benar-benar merasa sangat senang meskipun pada saat ini ia dalam kondisi hati yang buruk Meskipun Yuan Jian telah kehilangan labu harta karun miliknya tetapi pada akhirnya ia telah berhasil menemukan batu sumber energi Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama Kun Bo juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan semangat Kun Bo pada saat ini telah berhasil keluar dari sebuah lorong Tepat di hadapannya pada saat ini ada pemandangan yang luas dan ruang besar yang sangat kosong Di tengah-tengah ruang kosong ini Kun Bo melihat sepotong magma ungu kehitaman dan juga melihat sesosok wanita cantik Wanita ini tertusuk oleh rantai bajak yang tak terhitung jumlahnya dan masih menutupkan mata Namun yang membuat Kun Bo gembira adalah sumber energi yang sangat kaya yang berada di sini Kun Bo pada saat ini juga tidak memutuskan untuk bergerak maju dan Kun Bo pada saat ini segera duduk bersilah Tunjuan sebenarnya dari Kun Bo ini bukanlah untuk menyelamatkan si gadis Kun Bo sangat tertarik dengan sumber energi mengingat sumber energi sangat langka di tempat hukuman dewa Kun Bo pada saat ini benar-benar berharap dengan menyerap sumber energi Maka Kun Bo akan bisa meningkatkan kekuatannya ke tahap menengah dogat bintang 5 Sementara itu kembali ke Yuan Jian yang pada saat ini juga dipenuhi dengan semangat Yuan Jian benar-benar sangat cukup emosional Yuan Jian pun menekan perasaannya sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan gulungan kuno miliknya setelah mempelajari gulungan kuno ini dengan cermat segel di tangan Yuan Jian seketika berubah Yuan Jian pun menggerakkan segel di tangannya dan menyentuh bagian tengah alisnya sebelum akhirnya menunjuk ke arah batu tak lama setelah itu banyak sisik pada saat ini melonjak dan membentuk rapisan tirai cahaya tipis tirai cahaya ini menutupi Yuan Jian di dalamnya membentuk perlindungan yang paling ketat terhadap Yuan Jian Tak lama setelah itu Yuan Jian pun merasa sedikit lega sebelum akhirnya kembali menunjuk ke arah batu sumber energi Yuan Jian pun bergumam bahwa mengambil batu sumber energi ini untuk penyegelan akan melonggarkan segel dan formasi penyegelan yang berada disini Batu sumber energi ini mengandung sumber energi yang sangat besar Ia juga bisa memancarkan sumber energi yang kuat yang akan bisa membuat orang terjatuh pingsan Namun seharusnya dengan kekuatan dogat bintang limanya ia akan bisa melawan hal tersebut Tanpa ragu-ragu lagi pada akhirnya segel di tangan Yuan Jian berubah dan ia kembali menunjuk ke arah batu Dengan tunjukkan jari ini sembilan pilar batu di tanah mulai naik dan mulai berputar Dalam sekejap mata pada saat ini gelombang kejut segera melonjak menyebar ke segala arah Sumber energi yang kuat pada saat ini dibawa oleh lonjakan membuat Yuan Jian seketika terjatuh pingsan Riak energi yang dipancarkan oleh batu sumber energi ini langsung menembus perlindungan yang diatur oleh Yuan Jian Selanjutnya sumber energi ini benar-benar menyapu kesekeliling Yang paling dekat dengan Yuan Jian tentu saja adalah Xiaoyan yang sedang menyerap sumber guntur Sumber energi ini seketika juga berdampak keras kepada Xiaoyan Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan orijin ki yang menyapu ke dalam tubuhnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan kekuatan energi dan Xiaoyan pada saat ini juga terjatuh pingsan Riak energi ini masih terus menerus menyebar dengan cepat mengakibatkan bahkan Kung Bo dan Jiang An pada saat ini benar-benar terjatuh pingsan Jiang An yang pada saat ini masih menyamar menjadi pohon benar-benar tidak bisa menahan tekanan energi dan benar-benar kehilangan kesadaran Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar tertidur lelap di bawah tekanan energi Namun hanya dalam beberapa tarikan nafas sumber energi pada saat ini benar-benar melemah sebelum akhirnya menghilang Namun meskipun begitu pada saat ini semua orang benar-benar masih terjatuh dalam kondisi pingsan Sementara itu di sisi lain di posisi Jiang An pada saat ini salah satu ranting dari Jiang An benar-benar patah Bersamaan dengan hal tersebut jiwa Wutu pada saat ini melonjak keluar Wutu pun melihat sekeliling sebelum akhirnya bergumam tampaknya sudah saatnya baginya untuk segera memberikan laporan Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi pada saat ini sosok dari Wutu segera bergegas melesat keluar Setelah cukup lama pada akhirnya sosok Wutu telah sampai di permukaan dari bintang malaikat Wutu pada saat ini menyiapkan beberapa formasi sebelum akhirnya segel di tangan Wutu seketika berubah Wutu pun mengertakkan giginya dan pada saat ini klon dari Wutu benar-benar terbakar dan Wutu menjadi kilatan cahaya Kilatan cahaya yang berisi informasi ini pada akhirnya dengan cepat dikirimkan kepada Dong Chang Namun meskipun begitu akan membutuhkan waktu untuk beberapa saat sampai Dong Chang bisa menerima pesan dari klon Wutu Sementara itu di kedalaman tanah pada saat ini bersamaan dengan Riak yang sebelumnya menyebar Riak ini pada akhirnya menimbulkan kerusakan pada segel yang pada saat ini mengekang wanita Guntur Sosok wanita itu pun tiba-tiba membuka mulutnya dan tampak tertawa tanpa suara Begitu ia membuka matanya Guntur pada saat ini juga melintas di matanya Jika Xiaoyan melihat kekuatan Guntur semacam ini Xiaoyan pasti akan menghala nafas dengan penuh keterkejutan Guntur ini sepertinya sesuatu yang bahkan belum pernah dikeluarkan oleh Leili sama sekali Selain itu kekuatan Guntur yang berada di sini tampaknya benar-benar beresonansi dengan nafas dari wanita tersebut Sementara itu di sisi lain di planet yang berbeda di langit yang berwarna merah ungu Pada saat ini sesosok tubuh terlihat sedang bersilah dan menunggu sesuatu Sosok tersebut menutup matanya dan bernafas perlahan dan setiap kali ia bernafas Warna ungu merah di dunia ini terguncang dan sosok ini adalah Dong Chang Petir ungu merah meraung di langit dan sebuah celah pada saat ini seketika muncul di mata Dong Chang Di celah tersebut ada sedikit cahaya yang tajam yang berkedip ke arah Dong Chang Dong Chang pun mengangkat tangan kanannya dan membuat isyarat dalam sekejap Sosoknya pada saat ini segera bergumam Sepertinya salah satu mata-mata yang ia tinggalkan di luar saat itu memanggilnya Bersama dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini suara gemuruh di langit seketika terdengar dan Dong Chang segera menggenggam tangannya Ledakan pada akhirnya terjadi dengan kilatan cahaya yang pada saat ini hancur dan berubah menjadi kabut hijau Di dalam kabut hijau ini pada saat ini terlihat sebuah gambaran yang berada di bintang malaikat Gambaran ini memperlihatkan Jiang An, Yuan, Jian, Kun Bo, dan Xiaoyan Tempat penyegelan yang berada di bintang malaikat juga pada saat ini terungkap di dalam asap hijau Sampai saat ini guntur di langit mencapai raungan yang paling hebat Melihat adegan ini ekspresi Dong Chang seketika tiba-tiba berubah menjadi cerah Pertama-tama ia menunjukkan ekspresi tidak percaya dan sosoknya seketika berdiri Namun setelah melihat ingatan yang baru saja dikirim oleh klon Wutu Dong Chang pada akhirnya memiliki ekspresi yang sangat gembira di wajahnya Dong Chang pada akhirnya segera berkata jika ia bisa mencapai prestasi ini secara sendirian Maka ia akan mengakhiri penjagaan disini lebih awal Ia akan bisa kembali ke aliansi dosyan dan bahkan akan mendapatkan sumber daya 100 ribu kali lipat Terlebih lagi ini pasti adalah kejahatan yang berulang dan jika ia bisa menekannya sendirian Maka ia pasti akan bisa mendapatkan hadiah tertinggi dari aliansi hukuman dewa Selain itu bintang pegunungan dan lautan terbuka setiap 100 ribu tahun sekali Setiap kalinya hal tersebut hanya membutuhkan waktu 30 hari bagi mereka yang bisa masuk Terlebih lagi hampir semua orang yang memiliki kualifikasi merupakan kultivator tingkat suci Kuotanya juga telah ditentukan di tanah hukuman dewa Jika menghitung waktu pada saat ini tidak jauh lagi dari waktu pembukaan Jika ia bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk Maka ia yakin 70% ia akan bisa menerobos dari tahap menengah dogat bintang 6 ke tahap akhir dogat bintang 6 Setelah selesai berbicara, Dong Chang pun pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya melangkah ke arah peti mati yang berada di dekatnya Sosok Dong Chang pada saat ini segera menyentuh peti mati dan peti mati tersebut seketika bersinar Dong Chang pada akhirnya segera masuk menembus ke dalam peti mati sebelum akhirnya peti mati tersebut seketika melesat Peti mati ini benar-benar memiliki kecepatan yang sangat cepat ketika berubah menjadi kilatan cahaya yang menjauh Sementara itu kembali ke bintang malaikat dimana pada saat ini suasana di langit benar-benar telah berubah Banyak guntur yang pada saat ini tersebar di langit dan suasana di atas langit benar-benar mencekam Sosok Simo juga pada saat ini berada di rumah batu miliknya dan selama periode waktu ini ia tidak pernah keluar Pada saat ini Simo menyipitkan matanya sebelum akhirnya tiba-tiba ia bisa merasakan sesuatu Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Simo menatap ke arah langit dan melihat adanya kilatan cahaya merah yang mendekat Simo seketika benar-benar gemetar dan menyadari bahwa sosok ini adalah salah satu dari utusan Pada akhirnya cahaya merah ini benar-benar mendekat dengan momentum yang sangat menakutkan Dalam jarak beberapa kilometer pada saat ini semua makhluk benar-benar tidak bisa bergerak Bahkan mereka yang menghalangi jalur pendaratan pada saat ini benar-benar dihancurkan dalam sekejap mata Gelombang energi yang kuat juga pada saat ini seketika menyebar Bahkan seorang dogat bintang E4 pada saat ini benar-benar menyemburkan seteguk besar cairan merah Sementara itu di pusat pendaratan pada saat ini peti mati benar-benar tertancap di atas bintang malaikat Setelah itu peti mati pun mengeluarkan sinar dan pada saat ini sosok Dong Chang segera menembus keluar Dong Chang pun menghela nafas dan pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya Dong Chang pada saat ini segera melesatkan sebuah cahaya Cahaya ini seketika menyebar ke tiap titik penjuru dari bintang malaikat sebelum akhirnya segera menutupi lapisan bintang malaikat Tire cahaya tipis ini secara alami merupakan tire cahaya seperti yang saat sebelumnya dilesatkan oleh para utusan Tire cahaya ini berfungsi untuk melihat apa saja yang pada saat ini berada di dalam bintang malaikat Pada akhirnya gambaran keseluruhan yang lengkap dari bintang malaikat pada saat ini kembali ditampilkan di hadapan Dong Chang Dong Chang pun memperhatikan situasi di sekitar sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera melambaikan tangan Gambaran seketika menghilang dan bersama dengan hal tersebut Dong Chang pada saat ini menepuk peti mati Peti mati pun kembali bersinar sebelum akhirnya segera berubah menjadi tombak merah berdarah dan Dong Chang pada saat ini segera bergegas Origin ki yang kuat dari dogat bintang enam juga pada saat ini segera melonjak dari tubuh Dong Chang Dong Chang pada saat ini menggunakan tekanan tersebut untuk memberitahu semua orang disini bahwa Dong Chang telah datang Dong Chang pada saat ini tanpa banyak basa basi segera menembus ke kedalaman bumi Dalam waktu sekejap Dong Chang pada saat ini telah sampai di celah ngarai besar tempat Xiaoyan dan yang lainnya tinggal untuk sementara waktu Dong Chang terus-menerus mengikuti jalur yang pada saat sebelumnya dilewati oleh kelompok Xiaoyan Pada saat yang bersamaan semua orang di area terlarang pada saat ini terkejut hingga ke tingkat yang berbeda-beda Semua orang yang pada saat ini terjatuh pingsan benar-benar mengalami tekanan dari Dong Chang Xiaoyan yang sedang duduk bersilah dan pingsan pada saat ini benar-benar bergetar hebat Mata Xiaoyan pada akhirnya perlahan terbuka memperlihatkan sedikit perjuangan Cahaya di dalam mata Xiaoyan tiba-tiba menyala dan Xiaoyan menyadari sepertinya Xiaoyan tiba-tiba terbangun Sebuah kejutan yang jarang terjadi pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiaoyan Xiaoyan bergumam bahwa ini benar-benar kekuatan yang sangat kuat Selain itu kekuatan tekanan yang sebelumnya membuat Xiaoyan pingsan juga benar-benar tidak bisa ditepis oleh Xiaoyan Ini lebih kuat daripada ilusi dan hampir seperti kenyataan yang dialami oleh Xiaoyan Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada tekanan yang kedua yang dirasakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun segera berdiri dan Xiaoyan pada saat ini segera melesat dan setelah beberapa saat Xiaoyan muncul di sebuah lorong dan Xiaoyan pada saat ini melihat tubuh dari Yuan Jian yang gemetar Ada sembilan pilar batu di hadapan dari Yuan Jian yang mengambang dan batu ini memancarkan cahaya yang sangat terang Xiaoyan pun menatap ke arah batu tersebut dan pada saat ini terdengar suara gemeruh lagi di bonak Xiaoyan Xiaoyan hampir terjatuh ke dalam keadaan pingsan dan Xiaoyan pada saat ini segera menekan perasaan tersebut Xiaoyan menarik nafas dan berhenti memandangi batu tersebut Xiaoyan dapat menyadari dengan jelas bahwa yang mengakibatkan Xiaoyan terjatuh pingsan sepertinya adalah batu ini Selain itu ada juga sumber energi yang sangat kuat yang pada saat ini terpancar di batu tersebut Untuk mengaktifkan batu ini setidaknya dibetulkan energi yang cukup besar Xiaoyan pun memandang ke arah Yuan Jian yang pada saat ini masih tidak bergerak Xiaoyan bisa melihat adanya gulungan kuno di hadapan dari Yuan Jian dan Xiaoyan pada saat ini mengurutkan kening Xiaoyan berpikir bahwa tampaknya dengan adanya gulungan yang berada di hadapan Yuan Jian Sesuatu yang sebelumnya dialami oleh Xiaoyan benar-benar sengaja dilakukan oleh Yuan Jian Terlebih lagi Yuan Jian juga sepertinya memiliki misi dan memang bertujuan untuk melakukan hal tersebut Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya aura yang menakutkan yang mengejutkan pikiran Xiaoyan Aura ini juga menutupi area sekitarnya dari jarak jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi Xiaoyan pun bergumam bahwa aura ini benar-benar sangat mendominasi Xiaoyan juga tidak terlalu terbiasa dengan aura ini Tetapi setelah merasakan aura yang mendominasi tersebut Hal itu mengingatkan Xiaoyan pada tekanan dan perasaan yang menyapu jiwa Xiaoyan Yang dipancarkan dari para utusan ketika berpatroli pada saat itu Pada akhirnya memikirkan hal ini mata Xiaoyan pun seketika berkontraksi Dan Xiaoyan menatap ke arah dinding batu di sekitar Xiaoyan bisa melihat bahwa seberkas cahaya pada saat ini menembus segala sesuatu di sini Adegan ini sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan Dan ini merupakan adegan yang pernah terjadi sebelumnya ketika para utusan datang Xiaoyan pada akhirnya segera kembali teringat percakapan antara Jiang'an dan Wutu Tanpa ragu-ragu Xiaoyan pada saat ini segera memutuskan untuk bergegas pergi dalam sekejap Xiaoyan berusaha untuk tidak terkena cahaya yang pada saat ini melesat meliputi segala arah Xiaoyan pada saat ini terus bergerak menuju jalan yang berada di depan Dan melalui kekuatan guntur di dinding batu Xiaoyan terus menerus menjelajahi dan melewati beberapa celah ke tempat yang aman Di tengah perjalanannya Xiaoyan pada saat ini memikirkan kemungkinan apa yang pada saat ini sedang terjadi Xiaoyan bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi dan bagaimana bisa seorang utusan datang ke sini Mungkinkah pingsan yang dialami oleh Xiaoyan ini berlangsung selama beberapa tahun Apakah utusan dari bintang malaikat pada saat ini mulai berpatroli lagi Namun jika semua kemungkinan ini tidak benar sepertinya hanya ada satu kemungkinan lain yang pada saat ini bisa dibenarkan Sepertinya Jiang'an juga telah meluncurkan rencananya dan semua itu diakibatkan oleh Jiang'an Xiaoyan pada akhirnya terus menerus melesat sambil menekan pemikiran ini di dalam hatinya Namun tak lama terdengar jeritan yang tajam di tempat batu energi yang sebelumnya dikunjungi oleh Xiaoyan Di tengah gemuruh Xiaoyan pada saat ini juga bisa mendengar raungan Yuan Jian yang sangat menyedihkan Setelah itu Yuan Jian pun segera berteriak bahwa ia tidak bersalah Suara Yuan Jian ini juga seketika menyebar kemana-mana dan pikiran Xiaoyan pada saat ini juga terguncang Mata Xiaoyan kembali menyipit dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berlari terus dengan lebih cepat Xiaoyan pada saat ini juga bisa merasakan bahwa Yuan Jian sedang melarikan diri dari lorong di belakang Xiaoyan Ada aura yang pada saat ini sangat menakutkan di belakangnya yang mengejar Yuan Jian Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan Xiaoyan mengedarkan orijin ki di tubuhnya Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan dari sosok tersebut Tetapi Xiaoyan meyakini bahwa sosok tersebut benar-benar menakutkan